Hai sahabat, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tak kurang sebetul apapun. Selamat berjumpa kembali dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Bagi yang baru pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe agar Anda selalu update dengan konten-konten kanal Balijani selanjutnya. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi cerita mengenai riwayat Brahmanaduala Putra Empu Gandring Sakti. Brahmanaduala adalah leluhur warga pande yang kini tersebar di berbagai tempat di Bali. Konten ini saya sajikan dengan menggunakan buku prasasti dan babat pande yang dirangkum oleh pande Madi Purnajiwo sebagai rujukan. Empu Bumi Sakti yang merasa khawatir dengan menghilangnya Empu Galuh, memerintahkan kepada Empu Gandring Sakti untuk mencari Empu Galuh. Empu Gandring pun pergi ke berbagai tempat untuk menemukan adiknya yang menghilang tanpa semengetahuan orang tuanya. Meski sudah melakukan pencarian kemana-mana selama berbulan-bulan, Empu Gandring Sakti belum berhasil menemukan Empu Galuh. Karena itu, ia lalu melakukan yoga semadi. Dengan ilmu kediamikan yang dimiliki, ia berusaha menelusuri desa demi desa, bahkan sampai ke gunung-gunung. Dengan penglihatan batinnya, Empu Gandring Sakti akhirnya mengetahui bahwa Empu Galuh sedang berada di Gunung Agung, Bali. Oleh karena itu, Empu Gandring Sakti segera berangkat ke Bali melewati hutan lebat. Sesampai di suatu tempat ketika matahari telah terbenam, ia beristirahat di bawah sebatang pohon randu. Tiba-tiba muncul seorang raksasi yang berwajah seram. Raksasi itu berteriak bahwa ia akan memaksa Empu Gandring Sakti. Mendengar teriakan raksasi itu, Empu Gandring Sakti lalu menguncarkan mantra Wisnu Panjaram Murti yang menyebabkan raksasi itu mendadak jadi lembut. Empu Gandring Sakti kemudian mengatakan bahwa ia adalah putra empu bumi sakti dari Pasraman Kayumanis, Madura, yang hendak pergi ke Bali untuk mencari adiknya yang hilang. Seketika raksasi yang semula berniat memaksa Empu Gandring Sakti jadi berbalik jatuh cinta dan menyatakan keinginannya untuk diperistri. Ia berharap Empu Gandring Sakti akan memberikan seorang anak yang akan nyupat atau membersihkan dosanya ketika ajalnya tiba. Empu Gandring Sakti mengatakan bahwa ia akan mengabulkan keinginannya untuk diperistri, asalkan ia bersedia melepaskan sifat-sifat keraksasaannya. Mendengar tanggapan Empu Gandring Sakti, raksasi yang merasa sangat senang itu lalu berubah wujud menjadi seorang wanita cantik. Wanita cantik itu kemudian mengajak Empu Gandring Sakti pergi ke rumahnya yang letaknya tidak jauh dari tempat itu, dan untuk selanjutnya mereka hidup sebagai pasangan suami istri. Setelah beberapa bulan berkumpul, wanita yang diberi nama Diah Giri Sewaka itu pun hamil. Oleh karena Empu Gandring Sakti ingat pada perintah ayahnya, maka suatu hari ia mengatakan kepada istrinya bahwa ia harus melanjutkan perjalanannya ke Bali untuk mencari Empu Galuh dan berpesan agar istrinya menunggu dan menjaga anak yang ada dalam kandungannya. Sesudah mendapatkan persetujuan dari Diah Giri Sewaka, Empu Gandring melanjutkan perjalanannya menuju Besaki. Sesampai di sana ditemukannya Empu Galuh sedang melakukan yoga semadi. Empu Gandring Sakti yang merasa takjum kemudian ditemui oleh adiknya seusai melakukan yoga semadi. Empu Gandring Sakti mengatakan kepada Empu Galuh bahwa ia datang atas perintah ayah mereka yang merasa khawatir karena Empu Galuh telah menghilang tanpa sepengalakuan mereka. Akan tetapi setelah mengetahui Empu Galuh telah mengikuti ajaran Sangkul Putih, ia sangat gembira dan setuju adiknya melakukan yoga semadi mendalami filsafat kemoksan. Selanjutnya Empu Gandring Sakti menyarankan adiknya untuk meneruskan cita-citanya yang mulia, yaitu menunggal dengan Sang Pencipta sebagai Sangkan Parenling Dumadi. Empu Galuh yang sangat senang mendengar kata-kata kakaknya kemudian dijuluki Diah Sangkul Putih. Setelah sekian lama tinggal di pasraman Diah Sangkul Putih di Pecahki, akhirnya Empu Gandring Sakti mohon diri untuk kembali ke pasraman ayahnya di Kayumanis Madura guna menyampaikan kabar baik mengenai Sang Adik. Kembali menembus hutan belantara melewati waktu sekian lama, akhirnya Empu Gandring Sakti sampai di rumah Diah Giri Sewaka. Di sana ia disambut oleh istrinya dengan menggendong seorang anak laki-laki yang baru berusia beberapa bulan. Empu Gandring Sakti yang sangat gembira memiliki seorang putra, suatu hari mengatakan kepada Diah Giri Sewaka bahwa ia harus kembali ke Madura untuk memberitakan kabar baik itu kepada ayahnya. Tetapi Diah Giri Sewaka mengatakan ia tidak mungkin ikut karena ia bukan manusia biasa dan ia menyerahkan putranya yang bernama Brahmana Duala kepada Empu Gandring Sakti. Empu Gandring Sakti pun pergi meninggalkan istrinya sambil menggendong putranya menuju pasraman Kayumanis Madura. Diah Giri Sewaka berdiri terpaku sambil menangis memandangi kepergian suami dan putranya. Setelah mendoakan keselamatan putranya, ia berubah wujud menjadi seorang bidadari dan segera menghilang. Berhasil mengatasi banyak rintangan di jalan, akhirnya Empu Gandring Sakti bersama Brahmana Duala sampai di perseraman Empu Bumi Sakti di Kayumanis Madura. Karena Empu Gandring tahu bahwa ayahnya ahli dalam ilmu duradarsana, yakni bisa melihat keadaan alam dalam segala situasi dan kondisi, maka ia menyampaikan secara singkat saja mengenai keberadaan adiknya Diah Kul Putih di Besaki. Empu Bumi Sakti merasa sangat senang mendengar laporan putranya dan ia berjanji suatu saat akan mengunjungi peseraman Empu Galuh alias Diah Kul Putih di Besaki. Dan oleh karena tugasnya di dunia sudah selesai, kepada Empu Gandring Sakti ia mengatakan bahwa akan segera kembali ke alam baka. Setelah berkata begitu, ia langsung lenyap dari pandangan. Adapun Brahmana Duala setelah dewasa, ia terkenal cakap dalam segala macam pekerjaan, termasuk mengarang seakhir dan menjalankan kewajiban selaku pande. Demikian secara singkat mengenai riwayat Brahmana Duala, leluhur warga pande yang keturunannya kini tersebar di berbagai tempat di Bali. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Rahayu! Terima kasih sudah menonton!